Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan membahas soal tentang mengenai sistem stator dan sistem pengisian Soal yang pertama adalah ada tiga jenis-jenis stator Di bawah ini manakah yang tepat? A. Stator hidrolik, kipas, dan udara B. Stator mekanik, manual, dan kipas C. Stator mekanik, listrik, dan penematik D. Stator listrik, hidrolik, dan fluida E. Stator kipas, udara, dan mekanik Jawabannya adalah yang C Yaitu pengertiannya Stator mekanik adalah stator yang sumber tenaga asalnya dari manusia Stator listrik atau elektrik adalah stator yang sumber tenaganya dari arus listrik Stator penematik adalah stator yang sumber tenaganya dari udara bertekanan Yang kedua, soal yang kedua Di bawah ini jenis stator apakah yang sumber tenaganya dari arus listrik A. Stator mekanik, B. Stator fluida, C. Stator panematik, D. Stator listrik atau elektrik E. Stator udara Jawabannya adalah yang D. Stator listrik atau elektronik Yaitu pengertiannya yaitu tadi Stator listrik atau elektronik adalah jenis stator yang sumber tenaganya berasal dari arus listrik Yang ketiga, fungsi dari baterai atau aki adalah A. Sebagai sumber penggerak B. Sebagai pemutus hubungan arus C. Sebagai sumber energi listrik D. Sebagai perubah energi E. Sebagai penghubung daya Jawabannya adalah yang C. Sebagai sumber energi listrik Selanjutnya, manakah berikut Berikut yang benar Tiga komponen sistem stator listrik atau elektronik A. Motor stator, relay stator, saklar stator B. Motor penggerak, kipas, korbulator C. Kondensor, kondensator, kondensasi D. Rotor platina coil E. Kompas, begas, diafragma, booster Jawabannya adalah yang A. Motor stator, relay stator, dan saklar stator Itu karena Tiga komponen itulah yang ada pada sistem stator listrik atau elektronik Kemudian selanjutnya Nomor 5 adalah komponen pada sistem stator elektronik Apakah yang dapat mencegah terjadinya konsleting A. Baterai B. Sekering atau fuse C. Kunci-kuntak D. Relay stator E. Seklar stator Tentu saja jawabannya adalah Yang B. Sekering atau fuse Karena fuse berfungsi untuk mencegah terjadinya arus berlebih A. Atau mencegah terjadinya konsleting Yang keenam adalah Fungsi kunci kontak adalah A. Sebagai sumber energi listrik B. Mencegah terjadinya konsleting C. Merubah energi listrik menjadi energi gerak D. Mengalirkan arus E. Memutus dan menghubungkan arus listrik Jawabannya adalah Yang E. Memutus dan menghubungkan arus listrik Karena yaitulah fungsi dari kunci kontak Yang ketujuh adalah Yang sering disebut dengan istilah rumah armatur adalah A. Sikat B. Tutup motor C. Armatur D. Gasket E. Roda gigi Jawabannya adalah Yang B. Tutup motor Tutup motor adalah Komponen motor stator yang berfungsi Sebagai rumah armatur Dan sebagai Tempat Tempat magnet tab Yang ketelapan adalah Apa fungsi dari armatur itu A. Sebagai pemutar momen B. Sebagai penambah daya putar C. Sebagai penghasil Momen putar D. Sebagai momen putar E. Sebagai penghasil arus Jawabannya adalah yang C. Yaitu sebagai penghasil momen putar Yaitu karena ya fungsi armatur Memang sudah itu Kemudian yang 9 adalah Sebuah rangkaian megatronika yang berfungsi untuk melakukan supli energi listrik menuju baterai agar kebutuhan akan kelistrikan bodi atau mesin dapat dipenuhi Hal tersebut merupakan fungsi dari sistem A. Penghabian B. Pendingin C. Kopling D. Transmisi E. Penghasil arus Yang jawabannya adalah yang E. Sistem pengisian Sistem pengisian adalah sebuah rangkaian megatronika yang berfungsi untuk melakukan supli energi listrik menuju baterai agar kebutuhan akan kelistrikan bodi atau mesin dapat dipenuhi Kemudian yang nomor 10 Sistem yang memanfaatkan putaran engkel menjadi energi listrik adalah A. Charging System B. Electrical System C. Air System D. Compressor System E. Engine System Jawabannya adalah Yang A. Charging System Charging System Charging System adalah sistem yang memanfaatkan putaran engkel menjadi energi listrik Berikut ini adalah komponen utama sistem pengisian sepeda motor Kecuali A. Kiprok B. Distributor C. Alternator D. Baterai E. Rectiver Jawabannya adalah Distributor Berikut ini adalah komponen utama sistem pengisian sepeda motor Kecuali A. Kiprok B. Distributor C. Alternator D. Baterai E. Rectiver Jawabannya adalah distributor Karena distributor adalah komponen dari sistem pengapian Satuanya dalam sistem pengisian komponen yang berfungsi untuk menghasilkan arus listrik adalah A. Rectiver B. Kiprok C. Baterai D. Alternator E. Regulator Jawabannya adalah D. Alternator Alternator adalah komponen sistem pengisian yang berfungsi untuk menghasilkan arus listrik Selanjutnya nomor 13 Rectiver atau kiprok berfungsi untuk menyarahkan arus yang menghasilkan Yang dihasilkan oleh spool magnet yaitu dari arus titik-titik dirubah menjadi arus titik-titik Jawabannya adalah yang C, AC, dan DC Dimana arus AC ini adalah arus bulat balik dan DC adalah arus searah Selanjutnya dalam sistem pengisian komponen yang berfungsi untuk menghasilkan arus listrik Selanjutnya komponen apakah yang berfungsi untuk memotong stator Coil A. Stator B. Spool C. Rotor D. Kiprok E. Regulator Siapannya adalah yang C, Rotor Karena rotor pada sistem pengisian berfungsi untuk memotong stator coil Selanjutnya dalam sistem pengisian dilengkapi dengan lampu yang berfungsi sebagai indikator lampu Apakah itu A. Lampu indikator CHG B. Lampu jarak jauh C. Lampu jarak dekat D. Lampu haset E. Lampu plat Jawabannya adalah yang A. Lampu indikator atau CHG Kemudian ini ada 5 soal 5 soal urean Yang pertama Apakah yang dimasuk dengan sistem stator dan sistem pengisian Sistem stator adalah alat yang adalah sistem yang menggunakan tenaga luar untuk menghidupkan mesin Sistem stator berfungsi sebagai penggerak awal supaya mesin bisa bekerja Terus sistem pengisian adalah sistem rangkaian megatronika yang berfungsi untuk melakukan supli energi Listrik menuju baterai agar kebutuhan akan kelistrikan bodi atau mesin dapat dipenuhi Soal yang kedua Sebutkan dan jelaskan fungsi komponen sistem pengisian Apakah yang dimaksud dengan Apakah yang dimaksud dengan sistem stator dan sistem pengisian Soal yang kedua adalah Sebutkan dan jelaskan fungsi komponen sistem pengisian Yang pertama adalah baterai atau agi berfungsi sebagai sumber energi listrik Fuse Yang kedua adalah fuse Fungsi untuk menjaga terjadinya arus yang berlebih dan menjaga terjadinya konsleting Yang ketiga adalah lampu jahagi berfungsi sebagai indikator Yang keempat adalah kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik Kemudian regulator berfungsi sebagai pengatur tegangan output dari alternator Kemudian ada alternator berfungsi sebagai energi putar mesin berbentuk energi listrik AC AC Yang terakhir adalah kabel penghubung Fungsi untuk menghubungkan tiap terminal pada komponen pengisian Soal yang ketiga adalah Sebutkan dua masalah dan penyebabnya pada sistem pengisian Yang pertama adalah alternator tidak terjadi pengisian Sebabnya adalah slip atau rusak pada drift belt Dioda lepas Gulungan sirkulasi pada setor terlepas Sirkuit luar terlepas Sikat dan slip ring sudah usang Voltik Regulator rusak Masalah yang kedua adalah pengisian berlebih Yaitu karena disebabkan tegangan output alternator melebih spesifikasi Tegangan standar regulator yang terlalu tinggi Tidak ada tegangan positif yang menuju ke regulator Terus yang terakhir adalah regulator rusak Soal yang keempat adalah Sebutkan dua masalah dan penyebab pada sistem stator Yaitu motor yang pertama Motor stator berputar sangat lemah Sebabnya yaitu Tegangan baterai lemah Hubungan utama pada magnetic suit longgar Ada hubungan singkat pada armature coil Komutator aus Brass aus Spring brass lemah Dan busing aus Salah yang kedua adalah Timbul suara berisik pada motor stator Penyebabnya adalah Pengikat rumah flywheel Dan motor stator longgar Pinion dan flywheel aus Overrunning Clutch house Pinion macet Busing bergarat Yang kelima Atau yang terakhir adalah Bagaimana langkah-langkah Pembungkaran stator Satu Lepaskan kabel kumparan Mid-dun yang terpasang pada Terminal C selenoid Kemudian lepas selenoid Dua Lepas baut utama motor stator Tiga Lepas baut utama motor stator Yang keempat Lepas skrup Atau pengunci Dari ujung rumah belakang Lima Lepas tutup belakang motor Enam Lepas sikat dan pemegang sikat Menggunakan tang lancip Apabila sikat menggunakan tipe yang Berpegas Maka berhati-hati Agar sikat tidak putus Dan pegas tidak hilang Tujuh Keluarkan armatur Dari rumah motor stator Delapan Lepas skrup Dari ujung Rumah penggerak Sembilan Lepaskan rumah Ujung penggerak Sepuluh Lepaskan kopling Stator Dari ujung rumah penggerak Sebelas Keluarkan bola baja Dari Dalam kopling stator Dua belas Lepaskan Retiner Tiga belas Lepaskan roller Dari ujung rumah penggerak Empat belas Lepaskan Pengembali Dari Selenoid Ya Terakhir itu Lepaskan Pegas Pengembali Dari Selenoid Terima kasih Itu Bahasan Soal Soal Tentang Sistem stator Dan pengisian Dari saya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh